Seorang warga di wilayah Kute, Kebupaten Badung, Bali diduga menjadi korban penganiayaan oleh Depkolektor. Akibat kejadian itu pria yang diketahui bernama Andi Mulyana, 30 tahun, babak belur hingga tulang rusuknya terasa sakit. Kejadian penganiayaan itu terjadi di dalam kantor lintas Dewata Kargo, Jalan Bypass Murah Rai Kute, Badung, Bali pada Kamis 27 Januari 2022. Sekitar pukul 21 ita dan kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Kute. Dalam kejadian itu korban yang diketahui tinggal di Jalan Tambak Sari Kedonganan Kute, Badung, Bali mengaku dianyaya pria yang tidak dikenalnya. Saat didatangi di lokasi kejadian yang juga tempat kerja korban diketahui pria tersebut hendak meminta uang kreditur karena ada tunggakan pembayaran. Korban yang memiliki utang piutang pun mengaku saat itu dirinya belum bisa membayar. Diduga orang yang tidak dikenal itu emosi lalu melakukan penganiayaan. Korban dianyaya dengan cara ditendang hingga terjatuh terlebih dahulu. Ada dugaan korban juga dipukul hingga mengakibatkan luka lebam pada pelipis kanan, pipi, dan bagian kepala. Tak sampai di situ, pelaku juga diduga melakukan perampasan dua handphone milik korban. Kejadian itu juga membuat korban sakit pada bagian dada kiri, tulang rusuk kiri, dan kepala. Beruntung kejadian tidak berlangsung lama setelah warga yang melihat penganiayaan tersebut berupaya melerai keduanya. Setelah itu, dep kolektor melarikan diri sedangkan korban menjalani perawatan akibat luka dan sakit yang ia alami sebelum akhirnya kasusnya dilaporkan ke Polsekute. Sementara itu, Kasihumas Polresta dan Pasar Ibtui Ketutsuka dimengatakan belum mendapatkan laporan dari Polsekute. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!